Series Kupu-Kupu Malam ini bisa jadi sangat relate dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita ya Yaitu tadi gue bilang tentang hubungan, tentang keluarga, tentang bagaimana kita menyikapi cinta itu sendiri Tentang bagaimana kita melihat cinta dari sisi yang berbeda gitu Maksudnya kayak being there than that project-project yang cukup besar dan butuh waktu lama untuk pendalaman karakter Tapi tidak sesulit ini Kayak aku ngerasa malu, aku ngerasa malu, aku ngerasa takut, aku ngeri, serem Terus kayak aku ngerasa kayak Apa ya kayak Aduh Kayak Aduh Aduh aku gak mau gitu Aku gak mau, aku mau mundur, aku mau pulang, aku mau pulang, aku mau pulang, aku mau pulang Jadi gak ada hal yang harus saya takutkan tapi malah saya dapat banyak pelajaran sih Dan bener-beneran juga ini salah satu karya yang mungkin nantinya akan menjadi sebuah acceleration untuk karya-karya berikutnya Jadi untuk para filmmaker mereka berani mengekspresikan diri dan buat sebuah cerita yang menarik yang beda dari lain Sosok Bu Santi juga awalnya mungkin orang melihat, oh dia begini, oh dia begini, oh ternyata di belakang dia begini Juga termasuk terhadap anaknya ya Jadi yang paling disini menjadi pilar adalah sang anak Karena sang anak itu dia bisa, apa ya, sebetulnya dia bisa berdiri sendiri Dan main ceritanya yang membawai ini adalah dari dia gitu Harapannya series ini bisa, bisa ditonton dan menghibur orang banyak dan bisa memberikan inspirasi buat siapapun yang menonton Saya denger kabar, katanya gadis anda yang kabur itu udah balik lagi ke Jakarta Pembangsaan gak usah hampir, Flo akan segera kembali Segera Saya pernah bayar kamu untuk tidur dengan saya Dan kali ini saya akan bayar kamu untuk tidak tidur dengan anak saya Gak ada satupun ibu di dunia ini yang rela anaknya menikah dengan pelacu Pembangsaan